sekali kenapa sih jual makanan dulu? karena bisa aja kita misalnya menjual makanan yang memang sesuai dengan menu makan kita jet pump kayak gitu lah ya yang harganya juga masih cukup terjang Assalamualaikum Wr. Wb selamat datang di vlognya Kebuny Sen wuhuy oke teman-teman kali ini kita mau ngasih tips ataupun mau ngasih informasi bisnis yang ini tentu aja bisa berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih ini channel apa? ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis yang bagian dari studio desain grafis Kebuny Sen studio desain grafis Kebuny Sen ini menjual berbagai jasa desain seperti desain logo, desain kemasan, dan juga desain sosial media, juga jasa legalitas tentunya ya nah jadi buat kamu yang pengen order desain logo desain kemasan, sampai izin-izin kayak tadi gitu ya bisa langsung kontak aja nomor whatsapp yang ada di deskripsi siap! nah oke nih deh ada informasi menarik apa nih yang bisa kita share ke teman-teman nih sekarang? oke ini banyak sekali ya yang pengen usaha dengan modal minim tapi pengen dari rumah udah mah modalnya minim terus pengen usahanya dari rumah aduh banyak banget mintanya nih yang pengen usaha tapi gak apa-apa kita tetep kasih solusi ya berdasarkan pengalaman kita sering komunikasi dengan klien yang banyak dari berbagai bidang usaha kita bisa merekomendasikan ke para teman-teman netizen ataupun UMKM yang sedang nonton video ini nah jadi ada beberapa alternatif atau solusi buat teman-teman yang punya modal minim tapi pengen usaha dari rumah nih nah jadi yang pertama nih ya jika teman-teman punya modalnya minim dan pengen usaha dari rumah coba langkah yang pertama adalah jualan makanan atau cengilan iya 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 ingat ya yang ini kan modelnya modalnya itu terbatas kayak gitu ya terus pengen di rumah ya kegiatan apa sih yang deket dengan keseharian ya bikin makanan bikin minuman gitu ya dengan modal yang mungkin kita punya selain bisa buat keluarga kalau enak bisa langsung expansi deh keluar dicobain betul sekali kenapa sih jual makanan dulu karena bisa aja kita misalnya menjual makanan yang memang sesuai dengan menu makan kita jadi kan sekalian ya kita bisa makan terus bisa kita jual juga iya misalnya menu makan pagi untuk anak dan istri atau suami kita gitu kan ya eh apa namanya makannya adalah pagi misalnya telur dengan apa namanya ikan misalnya kita bisa jual itu gitu segini juga siapa sih yang enggak perlu makan gitu kan betul sekali semua pasti perlu makan betul nah jadi dengan modal yang minim dan juga tentunya ya apa namanya pasti pasti laku sih sebenarnya kalau misalnya kita kenceng marketing sama promonya iya ibaratnya apa ya atau kalau misalnya takut nggak laku ya by order iya bener 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 ya bikin aja dulu gitu ya dengan dengan porsi yang misalkan yang lebih besar daripada biasanya kalau kita masak terus kita tester ini sama keluarga sama lingkungan kalau wah responnya bagus ya udah kita open PO berikutnya adalah jual pulsa elektrik dan paket internet kenapa sih Noh karena kan hampir semua orang yang bekerja di jaman seperti ini yang habis pandemi pasti rata-rata hampir semuanya mempunyai handphone atau smartphone jadi itu peluang banget buat kamu iya iya daripada diam-diam di rumah gitu ya ataupun enggak ngapa-ngapain gitu di rumah iya salah satunya bisa jualan pulsa lagi juga sekarang bisnis pulsa mudah banget sih buat daftar ke apa namanya kayak agen agen kayak gitu atau ke seluruh mana gitu itu dengan biaya yang cukup murah gitu ya kita udah bisa jadi ataupun bisa jualan pulsa gitu betul sekali sejak video ini dibuatmu ini lagi musim hujan nih oh iya iya nah jadi kan banyak sekali pengendara motor yang sering mencuci motornya karena udah males banget ya baru aja dicuci udah kotor gitu ya berarti cocok buat kamu nih di situasi atau kondisi seperti ini buka jasa cuci motor jasa cuci motor ya jangan jasa cuci mobil kalau cuci mobil modalnya gede cuci motor ini kan cukup halaman yang ya nggak terlalu besar amat dan mesin apa ini motor kan paling 500.000 nah ya seperti itu apa jet pump kayak gitu lah ya yang harganya juga masih cukup terjangkau di bawah 1 jutaan itu udah kenceng banget ya nyemburu nya cocok banget buat steam motor kayak gitu terus musim hujan kayak gini mah cepet banget biasanya balik modalnya gitu ya sehari bisa dapat sepuluh juga kali 15.000 itu udah 150 150 gitu ya kali misalnya kali 10 hari misalkan hari udah bawa balik modal ya udah balik modal 30 hari wah apa lagi gitu yang terakhir adalah jasa laundry cuci kiloan kalau di kerawang sendiri ya karena dekat dengan kawasan pasti banyak sekali pekerja pekerja buru pabrik ya yang mereka itu rata-rata hampir hampir semuanya ya enggak semuanya sih hampir semuanya itu males untuk mencuci ya jadi ini kesempatan buat kamu buka jasa salon di kiloan ya udah apa ya kalau temen-temen berada di kawasan kayak gitu itu kan temen-temen yang ada di pabrik itu udah kelelahan ya pulang kerja itu misalkan sore atau malem atau bahkan subuh gitu ya pulangnya yang udah nggak mungkin nih kalau harus nyuci sendiri kayak gitu perlu bantuan orang apa namanya nyuciin kemudian nyetrik kain jadi mereka tinggal siap pakai aja nah betul sekali jadi jadi ya mereka pengen yang simpel dan cepet gitu Iya oke itu ya udah kita kasih solusi nih jadi yang buat yang nanya kemarin tuh ke WhatsApp silakan aja langsung dipraktekin Iya itu tinggal masalahnya itu ada di mental kamu ah masa sih aku harus jadi tukang cuci steam motor misalkan ah masa sih aku harus jualan makanan jualan makanan gitu ya atau aku masa aku harus cuciin baju orang gitu kan itu masalahnya dimenset temen-temen betul tinggal dimenset aja nggak ada yang namanya eh apa ya usaha instan usaha instan kalau temen-temen itu usahanya dari awal tahu gitu ya harus gimana gimana nanti berkembang karena beriringan dengan pengalaman beriringan dengan pengetahuan yang masuk kalau nanti udah jadi bos gitu tiga tahun yang akan datang dimulai dari sekarang gitu sekali seperti itu oke mudah-mudahan video ini bermanfaat jika dirasa suka jangan lupa di like di comment dan di subscribe dan dan jangan lupa juga di share supaya temen-temen ini udah ah nggak usah pusing-pusing sederhana aja lakukan yang eh yang temen-temen bisa di lingkungan rumahnya kayak gitu Oke thank you sampai jumpa di vlog kita selanjutnya, bye bye